Aksi anarkis warga yang menjemput paksa jenazah korban COVID-19 kembali terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Namun aksi yang sangat disayangkan ini berhasil dihadang aparat keamanan dan tokoh agama. Warga ingin menjemput paksa jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pancaran Kasih, Manado dan menolak dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Keributan kembali terjadi di Rumah Sakit Pancaran Kasih, Kota Manado. Sejumlah warga memaksa membawa pulang jenazah dan menolak pemakaman anggota keluarganya dengan menggunakan protokol COVID-19. Sebelumnya pihak istri dan anak pasien yang meninggal telah menandatangani persetujuan protokol COVID-19 pada jenazah. Namun anggota keluarga lainnya justru memaksa segera membawa pulang jenazah untuk dimakamkan. Aksi anarkistis warga ini sempat mendapat penghadangan dari aparat keamanan dan tokoh agama. Mereka pun secara persuasif meminta pihak keluarga agar melaksanakan prosedur COVID-19 pada jenazah. Menurut Kabit Humas Polda Sulawesi Utara, Kompes Polisi Julius Abraham Abbas, kini polisi telah menambah personel di rumah sakit untuk memperkuat penjagaan dan keamanan rumah sakit.